Sesi terakhir ini kita akan membahas mengenai poin di Subtank Invest untuk equipment failure, jadi untuk perangkat sebenarnya. Nah perangkat ini bisa saja perangkat keras maupun perangkat lima. Kenapa ini menjadi penting? Karena memang tidak dipungkiri, kita meskipun semuanya itu ada di software mudahnya begitu ya, tetapi kita sangat depending pada fasilitas hardware yang performanya harapannya bagus gini. Nah ini menjadi sangat krusial karena kita sering mendapati bahwa mereka atau ada pada proses tertentu ini sangat-sangat penting untuk diperhatikan. Jadi itu yang harus kita coba explore lebih jauh. Oke, saya akan share bagaimana saat sudut pandang subtantif tes terhadap poin ini. Oke, nah pada subtantif tes untuk equipment failure, itu kita memang mencoba untuk melihat dari sisi fokusnya pada apakah ada sesuatu yang muncul ketika equipment itu tidak bisa berjalan dengan baik yang menyebabkan sehingga proses prosedur di sistem informasi terganggu dari semacam itu. Sehingga yang kita nanti cek misalnya adalah kita melihat apakah line error data itu muncul karena communication noise misalnya terganggu oleh semacam itu. Nah, untuk melakukan itu biasanya diakukan dua teknik ya untuk mendetek dan melakukan perbaikan terhadap itu. ada echo check maupun parity check. Ini sangat familiar nanti di network management sebenarnya. Nah, saya kasih pakai karena ini akan lebih network ya. Nah, tapi yang menjadi menarik adalah sebenarnya pada output pada echo controller itu kita fokus pada melakukan sampling terhadap pesan mujets ya dari transaction clock yang memungkinkan kita untuk mengetahui apakah memang terjadi noise. Kemudian apakah ada dan sisi apa ya semacam informasi tersebut yang kemudian bisa berhasil dikirim ulang sehingga problem yang terjadi tadi itu bisa diselesaikan. Jadi, konteksnya apa yang terjadi dengan gangguannya dan apakah kita punya kemampuan gangguan itu bisa kita selesaikan dengan sendirinya. Ini nanti juga berhubungan dengan electronic data interchange ya karena ini hubungannya communication computer to computer. Sehingga kita harus memahami ini. Nah, dalam konteks electronic data interchange audit objektifnya juga punya. Jadi, misalnya semua transaksi harus terautorisasi, tervalidasi, dan comply. Jadi, itu juga menjadi salah satu yang sangat dominan dan krusial dan harus diperhatikan. Kemudian, tidak diperbolehkan adanya organisasi yang memberikan akses ke database. Jadi, kita serta-merta memberi akses ke partner-client. Jadi, itu juga tidak boleh. Kemudian, kita harus memberikan akses yang spesial kepada pihak-pihak yang partner yang memang pada kutip berhubungan direct dengan kita. Dan itu harus ada prosedur yang clear ya. Dan juga harus ada kontrol yang cukup untuk memastikan bahwa kita memiliki audit trail yang cukup bagus. Nah, biasanya ini fokus kelemahannya ada di authorization. Jadi, suatu proses atau prosedural untuk melakukan otorisasi. Ini seringkali ada problem di situ. Sehingga kita harus punya kemampuan untuk meng-capture darahnya. Kemudian juga diakses. Kemudian, di audit trail-nya. Jadi, tadi, kelengkapan audit trail. Nah, untuk authorization, biasanya yang dilakukan adalah menggunakan password dan value-added network. Untuk memastikan bahwa partner kita valid. Kemudian, nanti kalau diakses, ini biasanya kita menentukan level yang spesifik. Pada level mana, akses itu diberikan untuk apa. Nah, kemudian kalau audit trail ya, biasanya lebih fokus pada kelengkapan dari kontrol log-nya. Nah, kemudian, apa namanya, sehingga nanti kontrol log itu akan memperlihatkan bahwa proses dalam pertukaran data atau elektronik data interseams itu smooth ya. Sesuai dengan skenario yang ditentukan. Nah, ini sebagai ilustrasi, kalau kita pakai ADI tanpa kontrol, ya biasanya ya lose saja. Tapi, begitu kita menggunakan kontrol, nah, biasanya nanti ada beberapa tambahan, komponen yang memiliki kita, akhirnya kita punya audit trail, jadi punya transaction log kalau bahasa kita. Nah, ini menjadi sangat penting. Nah, apalagi nanti kalau pakai value-added network, ini akan sangat-sangat lebih kompleks lagi. Jadi, ini kita bisa lihat ilustrasinya ya. Kita mengecek apakah company-nya atau organisasi itu punya semacam ini atau modelnya yang semacam ini. Tentu saja yang model yang dengan kontrol ini yang lebih appropriate ya, lebih disarankan. Dan itu yang sebenarnya dicari atau diingin dipush ya, di audit. Tapi, nanti auditing prosedurnya, kita harus melakukan tes atau pengujian terhadap kualitas dari kontrol autorisasi dan validasi. Jadi, apakah prosedur review itu sudah dilakukan dengan baik, agreement dengan fan-nya juga bagus, trading partner-nya juga di-review dengan cukup bagus. Kemudian juga harus ada test of access control. Jadi, kita harus mengecek apakah verify limited access ya. Juga ada vendor dan segala macam dan juga ada ADI control untuk simulasi. Nah, ini menjadi penting karena nanti kita harus fokus pada tiga hal ini ya, melakukan tes terhadap ADI. Jadi, authorization, access control, dan audit control-nya. Nah, ini menjadi sangat penting. Nah, ini sebenarnya juga menjadi, kalau kita lihat secara umum ya, substantive test yang kita bicarakan dari awal tadi sampai akhir, itu ada sub-subtema spesifik untuk bisa diangkat menjadi skripsi atau mungkin penelitian berikutnya yang lebih jauh. Oke, itu adalah sesi penjelasan yang terakhir mengenai audit prosedur di substantive test. Jadi, moga-moga dari sini teman-teman sekalian atau mahasiswa sekalian bisa menangkap konteks yang kita ingin sampaikan bahwa, sekali lagi, substantive test itu mostly pekerjaan teknikal dan kemudian kita harus menggali sedemikian rupa. Nah, untuk minggu depan atau pertemuan berikutnya, nanti saya akan masuk ke fase bagaimana kita kemudian mengcompile hasil-hasil report dari komplain dan apa namanya substantive menjadi report audit dan kemudian kita bisa merekomendasikan sehingga nanti ini apakah hanya menjadi manajemen matter saja atau bisa sampai level strategik kita harus masuk ke forensik dan seterusnya. Atau bahkan bisa menjadi semacam apa ya, apa namanya itu, menjadi suatu awal terjadinya suatu kejadian yang lebih serius ya. Karena kadang hasil dari substantifitas ini malah memunculkan evidence-evidence yang mengarah pada aspek hukum. Nah, ini juga menjadi perhatian kita semua. Jadi semacam itu. Oke, ada pertanyaan? Sampai jumpa.